Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrohbilalamin Wassalatu wassalamu'ala asrafil Ambiya iwal mursalin Wa'ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du Uhti dan ahifillah Bertemu lagi dengan saya Putri Dan dekan saya Asiyah Tentunya di podcast Aljannah bersama Meraih Syurga Masya Allah Asiyah Gimana nih setelah seminggu Alhamdulillah sehat pun Putri gimana kabarnya Alhamdulillah sehat juga Semoga kita selalu dilindungi Allah ya Dan tentunya Ahi dan ukti filah di rumah Juga selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Dan tidak lupa pula Insan Wong Sologru Tentunya Nah ini kita di Aljannah Podcast Aljannah ini Kita akan membahas tentang Amalia Ataupun kegiatan harian Yang dapat mendekatkan kita Kepada Allah SWT Dan tentunya Akan menambah keimanan kita Kepada Allah juga ya Asiyah Benar banget Insya Allah Nah nantinya kita juga Juga akan ditemani oleh Ustaz Ustaz dari tim dakwah Wong Sologru Nah sebelum kita masuk ke pembahasan materi Mari bersama-sama kita dengarkan Lantunan ayat suci Al-Quran Yang akan dibawakan oleh Rekan Wong Sologru Kepada saudara kami bersilakan A'udhu billahi minash syaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Fa'ulai ka'asallahu an ya'afu anhum Wa kanallahu ghafuan ghafura Wa'an yuhajir Fee sabiil Allah Yegeed Fee Al-Arad Mirawaman Kaseeran Wasa'a Wa'an yuharuj min baytihi muhajiran ila Allah muhajiran ila Allah warasulihi thumma yudhrikuhu almaut faqad wakaa ajruhu ala Allah wa kanallahu ghafura rahima wa ida darabtum fi al-arad falaysa alaykum junahun an tagasuroo minas salaah in khiptum ayyaftinakumul ladhina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwa mubiina sadaqallahul azim maka mereka itu mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memaafkannya Allah maha pemaaf dan lagi maha pengampun dan barang siapa berhijrah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak barang siapa keluar dari rumahnya dengan bermaksud hijrah karena Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya kemudian kematian menimpannya sebelum sampai ke tempat yang dituju maka sesungguhnya pahala yang telah ditetapkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah maha pengampun dan lagi maha penyayang dan apabila kamu berpergian di bumi maka tidaklah berdosa kamu mengkosor solat jika kamu takut diserang orang kafir sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu orang-orang kafir ingin agar kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu lalu mereka menyerbu kamu sekaligus dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena sakit dan bersiap siagalah kamu sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu Jazakallah khair kami ucapkan semoga pembacaan ayat sisi Al-Quran tersebut dapat memberikan kita keberkahan dan kelancaran untuk acara kita ini put amin Allahumma amin dan Asiyah kita sebutkan lagi kita ingatin lagi nih bahwa perusahaan Wong Solo Group ini berlandaskan pada Al-Quran dan hadis nah seperti salah satunya itu put terdapat di Quran Surat At-Taubah ayat 20 yang berbunyi yang artinya nih put orang-orang yang beriman berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya dan akan Allah berikan kemenangan put Masya Allah dua poin penting nih put Allah tinggikan derajatnya dan Allah beri kemenangan Masya Allah semoga kita insan-insan Wong Solo Group ini dan tentunya seluruh halayak yang menyaksikan ini ya bener banget bisa menjadi golongan-golongan itu ya amin Allahumma amin nah Asiyah sebelum kita lanjut nih kita saksikan dulu yang berikut ini makanku makanku merupakan makanan sehat siap saji masa kini pertama di Indonesia yang dilengkapi dengan pemanas makanku didesain praktis anti ribet karena penyajiannya yang cepat dan mudah dibawa kemana saja makanku cocok untuk kebutuhan emergensi seperti bencana alam hiking traveling eksplorasi geologis TNI Polri umroh dan haji terdapat dua varian makanku yang pertama ada makanku dengan pemanas yang didalamnya dilengkapi dengan heating pad sehingga bisa memasak tanpa api dan kompor yang kedua ada makanku festival yang dimasak dengan microwave rebus dan kukus makanku sehat karena menggunakan bahan baku pilihan nasi dan telur organik yang kaya akan omega 3 makanku dapat awet tahan lama walaupun bukan makanan frozen dan tidak perlu dimasukkan ke kulkas karena makanku diproses dengan teknologi modern untuk membunuh bakteri yang dapat merusak makanan makanku makanan sehat siap saji masa kini nah Masya Allah Asia itu tadi ya iklan dari makanku ready meal makanan sehat siap saji masa kini Masya Allah ini produknya Asia ya awet tanpa pengawet Insya Allah insya Allah halalan toibahan itu bisa di order di www.makanku.co.id nah sekarang kita udah kedatangan Ustadz dari tim Daung Solo Group Assalamualaikum Ustadz Assalamualaikum Ustadz Assalamualaikum Ustadz kita berjumpa kemali di acara podcast Aljanah nih Ustadz kali ini kita akan ngebahas apa nih Ustadz udah dibawa belum buku sama penanya jadi jangan lupa untuk mencatat ya harus dicatat ya karena kita akan ngebahas tentang ilmu-ilmu jadi kita bahas apa nih hari ini hari ini kita akan membahas tentang keutamaan dari Asma'ul Husna Masya Allah Asma'ul Husna ya iya Ustadz tolong Ustadz dijelaskan ya kira-kira itu apa sih Ustadz arti dari Asma'ul Husna itu dan ada apa sebenar dengan Asma'ul Husna iya benar banget Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du kaum muslimin dan muslimat akhir dan ukhti fillah mujihidat uslu grup semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua pembahasan kita hari ini insya Allah tentang ala asma'ul husna yang perlu kita pahami terlebih dahulu adalah maksud makna dan arti asma'ul husna itu sendiri asma'ul husna berasal dari bahasa Arab yang pertama adalah asma'un asma'un ini jama'nya dari ismun ismun artinya anama kalau asma'un maka berarti nama-nama berarti tidak cuma tidak hanya satu kemudian husna ini merupakan merupakan apa namanya mu'annasnya daripada hasanun jadi karena banyak husna jadi artinya adalah baik indah bagus nah kalau dihubungkan asma'ul husna ini adalah nama-nama yang baik nama-nama yang bagus nama-nama yang indah ini kalau arti asma'ul husna lalu nama-nama siapakah ini tentunya adalah nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala jadi nama-nama Allah yang indah yang bagus yang baik demikian itu adalah apa yang dimaksud dengan asma'ul husna baik terkait dengan ada apa dengan asma'ul husna Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang berbunyi walillahil asma'ul husna begitu kata Allah subhanahu wa ta'ala walillahil asma'ul husna dan milik Allah lah asma'ul husna nama-nama yang indah nama-nama yang baik itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala fada'uhu biha di dalam ayat ini diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar maka berdo'alah dengan nama-nama Allah yang indah itu makanya disebutkan dalam sebuah hadis Nabi ketika seseorang hendak memulai berdo'a kepada Allah subhanahu wa ta'ala dia disebutkan la ilaha illa anta ahadul somad lam yadid wa lam yulad wa lam yakullahu kufwan ahad nah barang siapa yang memuji Allah dengan nama-nama Allah di awal dia berdo'a maka akan mempercepat proses dikabulkannya do'a oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hamba Allah nah ini sebelum do'a kita harus memuji Allah ya rahman ya rahim ya Ustaz ya salah satu contohnya benar banget nah kemudian selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kita diperintahkan agar berhati-hati dengan orang-orang yang menyimpang sebab ada memang nama-nama Allah kemudian disimpangkan disimpangkan ya Ustaz jadi tidak pada tempatnya diposisikan disalah gunakan disalah gunakan kata Allah berhati-hati dengan orang-orang yang menyimpangkan nama-nama Allah kepada hal-hal yang tidak baik kata Allah subhanahu wa ta'ala kata Allah subhanahu wa ta'ala demikian karena memang bisa digunakan untuk pelet pelet dan sebagainya gitu kan dengan mengucapkan sekian nanti jadinya seseorang yang tidak tertarik kepada orang yang jadi tertarik Allah alam suhab gitu demikian saya jazawna maka nuya amalun nah bagi mereka yang memahami dan mengerti tentang asmaul husna adalah nama-nama Allah yang indah nama-nama Allah yang baik kemudian dia membacanya dia berdoa dengan nama-nama itu saya jazawna maka nuya amalun dia akan diberikan ganjaran kata Allah subhanahu wa ta'ala diberikan ganjaran sebagaimana apa yang mereka panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tadi salah satunya adalah mempercepat dikabulkannya doanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan bagi mereka yang menyimpangkan menyalahgunakan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang indah tadi terpada hal-hal yang berbau kesyirikan dan lain sebagainya maka bagi mereka adalah ancaman Allah subhanahu wa ta'ala azab Allah subhanahu wa ta'ala nah ini tentang apa yang dimaksud dengan asma'ul husna itu sendiri kemudian jumlah asma'ul husna ini dijelaskan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah itu tidak ada batasan tertentu jumlah asma'ul husna itu sendiri tidak ada batasan hanya saja yang wajib kita ketahui sebagaimana hadis Nabi SAW sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki 99 nama nah kalau kita lihat di Al-Quran ya di Al-Quran lembar biasanya di cover di hat covernya itu dibaliknya ada itu bahkan lebih dari 99 memang ada pengulangan gitu kan ada pengulangan ada pengulangan beberapa kali yang artinya adalah sama namun 99 nama ini berkata Nabi SAW barang siapa yang memelihara 99 nama ini memelihara itu pada posisi begini yang pertama adalah dia menghafalnya kemudian dia membiasakan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dengan asma'ul husna ini termasuk bagian daripada memelihara kemudian dia meruntinkan zikirnya meruntinkan apa namanya doanya dengan asma'ul husna ini dia memelihara termasuk bagian yang memelihara kemudian dia mengajarkannya kepada yang lainnya menjelaskan kepada yang lainnya tentang makna-makna asma'ul husna itu sendiri kepada orang-orang yang belum mengetahui kata Nabi SAW sebagaimana hadis Nabi yang memelihara yang mempelajarinya yang menghafalkannya yang menzikirkannya masuk ke dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala karena yang dipuji adalah nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala pemilik syurga itu sendiri semoga itu sendiri semoga kita dan para penonton kita akhirin uhti vila ini bisa menerapkan untuk rutin membaca asma'ul husna juga ya benar banget dan salam ingat Allah pastinya insya Allah insya Allah Ustadz sebelum kita lanjut ya Ustadz kita saksikan dulu Ustadz iklan yang berikut ini selamat menikmati 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 gula aren yang kita gunakan juga gula aren ya minuman kesehatan jadi emang kan lagi masa pandemi kan put jadi emang ini minuman benar-benar sangat dibutuhin untuk tubuh kita pegel-pegel doang gak apa-apa minum ini ada emang untuk pegel ini kan ada minuman haid tidak lancar untuk para ufti-ufti dan bisa didapatkan di mana nih? di seluruh outlet Wong Solo Group di seluruh Indonesia Masya Allah Wong Solo ini sudah mempermudah para kaum-kaum yang mageran nih gitu jadi emang insya Allah Allah mempermudah juga segala urusannya soalnya kan ribet biasanya kita kalau mau bikin minuman rempah-rempah harus yaris jahe dulu ini gak perlu tinggal seduh air panas Masya Allah nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan sudah dimudahkan ya melalui produk Wong Solo Group semakin kita mempermudah urusan manusia lainnya Allah akan mempermudah urusan kita udah janji Allah Masya Allah sekali Ustaz Aisyah ya Masya Allah kita kembali ke laptop jadi tadi kita udah bahas tentang Asmaul Husna ya gimana Ustaz? selanjutnya ada sebuah firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam surat Al-Isra ayat 110 Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang bunyinya قُلِدَّ اللَّهَ وَدْعُ الرَّحْمَانَ أَيَّامَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَتَجِهَرْ بِسَلَاتِكَ وَلَتَخَافِدْ بِهَا وَبَتَغِي بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا firman Allah yang artinya kurang lebih katakanlah serulah Allah atau serulah Ar-Rahman jadi firman Allah قُلِدَّ اللَّهَ اَوِدْعُ الرَّحْمَانَ bermohonlah kepada Allah berdo'alah kepada Allah serulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala atau serulah berdo'alah kepada Ar-Rahman zat yang maha pengasih ayamma tadau falahul asma'ul husna dengan nama-nama yang mana saja dari nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang indah yang baik jadi ada 99 nama kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk berdo'a melantunkannya yang menzikirkannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang itu semua bisa kita pilih contoh-contoh begini ketika seorang ingin bahwasannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala memudahkan rezekinya maka dia bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan memperbanyak zikir dengan nama Allah kemudian ketika ketika dia ingin ketika dia ingin melembutkan dirinya menjadi orang yang penyayang mengisihi, menyayangi maka dia memperbanyak mengucapkan supaya dirinya lembut dilembutkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia pengasih dan dia penyayang sebagaimana nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang indah kemudian kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam salatmu jadi ketika kita dan janganlah pula merendahkannya akan tapi ketika kita mengucapkan kita tidak boleh teriak-teriak tidak boleh teriak-teriak gitu kan dan juga tidak boleh tidak terdengar suara artinya diantara kedua suara yang keras dan yang pelan tadi diantara keduanya ada suara yang terdengar sedang-sedang tapi tidak keras tidak pula tidak terdengaran terdengar nah ini karena kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan nama-nama Allah jadi kalau umpamanya seseorang ingin dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia sabar dalam menghadapi segala macam apapun yang terjadi di muka bumi Allah yang terkait dengan ujian-ujian Allah fitnah-fitnah ujian-ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang diberikan kepada dunia maka dia memperbanyak ya sabur ya sabur biar Allah makin memberi dia kesabaran ya sab usbirni jadikanlah aku orang yang sabar nah ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi Sallallahu Wa Ta'ala ini akan membuat Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena dipanggil dengan nama Allah yang indah Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan prioritas orang ini dikabulkan doa silahkan diamalkan gitu kan silahkan diamalkan apalagi ketika dia baca bukan hanya cuma satu nama Allah bukan hanya cuma satu nama Allah kan tapi dia baca secara keseluruhan kemudian dia mohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala wahai Allah dengan nama-namamu yang 99 nama yang begitu indahnya engkau tahu aku butuh apa wahai hamba wahai Allah Subhanahu Wa Ta'ala hambamunya butuh terhadapmu kekurangan hamba engkau pun tahu ya tawab engkau lah yang maha mengampuni engkau lah yang maha menerima tawabat maka terimalah tawabatku ya ghafur engkau lah yang maha mengampuni segala-segala dosa dan kesalahan maka ampunin dosaku wahai Allah yang maha memberi rezeki maka ya rezak wahai Allah yang maha memberi rezeki maka berikan rezeki kepada aku ya engkau berjanji dalam Al-Quran engkau memberikan rezeki kepada orang-orang yang bertakwa rezeki yang tidak disangka dan tidak diduga nah ini memohonnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kenapa nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang indah itu tadi ya Asia ya maksudnya kita aja sebagai manusia nih kita juga punya adab ya kalau misalnya mau minta tolong apalagi memohon ya pasti emang punya adab apalagi kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala pasti beda ya misalnya putri ini yang minta tolong sama Asia tapi caranya gak bagus Asia sapu gitu kan apa Asia obat gerutu gitu ya apalagi kita meminta kepada Allah ya Allah aku pengen ini tapi kita gak nyebut nama-nama baiknya ya kan lebih enak Asia putri belum minta tolong gak jadi kita pun senang wahai Asia yang cantik jelita apalagi ya langsung nih mana nih mau disapu tanpa perlu dimintain ya apalagi kita meminta kepada Allah dengan nama-nama Allah yang baik tadi insya Allah akan semakin cepat Allah kabulkan ya apa yang kita minta insya Allah insya Allah oh ya Ustadz ini kita kaitkan juga terhadap penerapannya di Insan Wong Solo Group sendiri ya Ustadz ya itu juga penerapannya ketika kita para tim dakwah datang ke outlet ke tempat Wong Solo Group yang ada kita datangi kemudian kita kabarkan kepada mereka tentang apa itu Asmaul Husna kemudian apa keutamaannya kemudian berapa jumlah namanya terus kemudian mengajarkan kepada mereka untuk menghafalnya dan merutinkannya menzikirkannya dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala tentunya kita ajarkan bagaimana adab ketika membaca Asmaul Husna bukan hanya sekedar dia membaca dengan suara lantang dengan suara kelas tapi tidak punya adab gitu kan karena Allah subhanahu wa ta'ala ketika manusia memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian dengan nama-nama Allah yang indah maka Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan mempercepat dikabulkannya apa yang dimohonnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala demikian nah kemudian kita kita ajarkan kepada mereka bagaimana cara menghafalkannya kemudian kita kita baca terlebih dahulu kemudian mereka mengikuti sampai akhirnya seluruh karyawan Wong Solo Group yang insya Allah hari ini mudah-mudahan semua mereka insya Allah hafal Alhamdulillah terlebih begini ya terlebih apa namanya terlebih tentang kita keluar dari masalah khilaf ada memang yang tidak tidak setuju apabila asma'ul husna ini dilantunkan dengan irama akan tapi cukup dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama yang indah satu persatu kemudian dimohonkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa hajatnya demikian ini karena di zikirkan dipanjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak setuju tetapi akan tetapi sebagiannya sebagiannya sebagian ulama mengatakan ini juga dibolehkan dengan syarat memang tidak tetap menjaga tetap menjaga adab ketika dia membaca asma'ul husna dan mengikhlaskannya tentunya karena jangan sampai kita membaca asma'ul husna tapi dengan keluhan dengan keluhan nah ini yang tidak diperbolehkan kita pasrahkan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kayak putri pribadi juga sepertinya lebih gampang menghafal asma'ul husna dengan ada hiramanya karena emang tadi kan hilafiyah jadi kita boleh ngambil mana yang nyamannya dan tetap tidak meninggalkan yang tadi jangan sampai kita lalai lalai dalam mengambil keutamaan itu ya dan ustad apa aja sih ustad hikmah membaca asma'ul husna baik yang pertama yang kita bisa ambil hikmah dari asma'ul husna nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang indah adalah yang pertama dengan asma'ul husna ini apabila kita sudah mempelajarinya kita sudah mengetahuinya kita sudah menzikirkannya bahkan memancatkannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan asma'ul husna dan Allah subhanahu wa ta'ala berjanji mempercepat dikabulkannya doa nah hikmah yang pertama adalah kita dapat memahami asma'ul husna nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang indah Kemudian selanjutnya Kita ketika sudah selesai Memahaminya Kita merutinkannya Menzikirkannya dengan berdoa Kepada Allah SWT dengan menggunakan Asma'ul husna Karena kita sudah tahu bahwasannya Ketika kita mengucapkannya Dengan memuji nama-nama Allah SWT Ketika kita berdoa maka Allah SWT Akan mempercepat dikabulkannya Kemudian yang selanjutnya Hikmah selanjutnya adalah Setiap orang yang sudah mengetahui bahwasannya Allah memiliki nama-nama yang indah Dia akan mengagumkan Allah Dengan nama-nama Allah Jadi kalau seseorang merasa kesulitan Merasa kurang begini-begitu Dia cukup hanya memuji Allah Dengan nama Allah Kemudian dia mohonkan kepada Allah Dan Allah akan mengabulkan Dan ketika dia sudah tahu ini Maka hikmahnya adalah Dia yakin dengan seyakin-yakinnya Dengan nama Allah tersebut Allah tidak mungkin dusta Meskipun memang yang nama-nama Yang wajib Yang kita hafal Yang kita tahu adalah Hanya 99 99 mungkin kalau kita Kita rutinkan Mungkin yang kita mohonkan kepada Allah Mungkin hanya beberapa saja Padahal begitu banyak Begitu banyak Kalau kita ingin disayangi oleh suami Kita bagaimana Mohon kepada Allah Rahmat dan kasih sayangnya Kan begitu kan Kalau kita ingin Apa namanya Supaya Suaminya atau istrinya Lembut kepada suaminya Atau sebaliknya Maka mohon kepada Allah Dengan nama Allah yang Maha Lembut Maka lembutkanlah suami Maka lembutkanlah istri Dan sebagainya Ini hikmahnya besar Jadi Seseorang akan meyakini Bahwasannya dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala Demikian itu Akan membuat dia lebih Enak hidup Lebih gampang dan mudah Menghadapi masalah kehidupan Terkait dengan rumah tangga Anak dan sebagainya Apapun itu ya Ustaz Cobaannya Kemudian Yang terakhir adalah Ketika seseorang sudah Mempelajari Asma'ul husna Dia akan Dia mengetahui Bahwasannya Dia yakin Balasan yang terbesar Ketika seseorang Sudah Memahami Mempelajari Bahkan memeliharanya Menfikirkan Yang merutinkannya Menjaganya Akan diganjar Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ini akan membuat Dia sehari Mengingat nama-nama Allah Yang indah Yang baik Yang agung Demikian Masya Allah Ganjarannya itu loh Allah Percepat Mengabulkan doa Dan Allah berikan syurga Insya Allah nih Uhtidan Aifillah Dan Insan Wong Solo Group Selalu Menyebut Atau Menjikirkan Asma'ul husna ini Insya Allah ya Put Ya karena itu tadi juga ya Maksudnya Kita ke Seseorang manusia aja Kalau ada butuh Pasti juga ada Adapnya kan Apalagi kita Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan pencipta kita Tuhan seluruh alam Yang paling tahu Tentang kebutuhan kita Insya Allah Alhamdulillah nih Ustaz Alhamdulillah Sudah berakhir di penghujung Episode Insya Allah Biar selaras ya Biar selaras kita Baiklah Ustaz Sebelum kita tutup Episode kali ini Marilah kita dengarkan Pembacaan doa Yang akan dibawakan oleh Rekan Nuwong Sol Group kita Kepada saudara Kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu Ala asrafil amai Rambu salim Wa ala alihi wa sahbihi Allahumma kfirlana Dunubana Wali walidina Warhamhumatama Rabbayana Sivara Allahumma kfina Bi halalika An haramika Wa agnina Bi fadlika Amman siwak Ya Allah ya Rabb Tegakkanlah syariat Islam Di rumah tangga kami Perusahaan kami Negara kami Dan cukupkanlah kami Dengan rezeki yang halal Dan terhindar dari yang haram Kayakanlah kami Dengan anugerahmu Hingga kami tidak meminta Kepada selainmu Jadikanlah rumah makan Rumah makan yang halal Antoibah Mubarakah Ya Rabbil Alamin Rabbana Hablana Min azwajina Wa zuriyatina Kurra ta'ayun Wa ja'alna Lil mutaqina Imama Rabbana Aatina Fi dunya Hasanah Wa fil akhir Di hasanah Wa qina agabanar Wassalamuala Ala nabiyina Muhammad Wassalamuala Wa alihi wa sahbihi Wa alhamdulillahi Rabbil Alamin Jazakallah khair Kami ucapkan Semoga doa tersebut Dapat memberikan kita Keberkahan Dan insya Allah Ilmu yang kita dapat hari ini Bermanfaat ya put Amin Allahumma amin Diminum nih ustaz lagi Kita minum dulu Masih anget nih Kan kita udah selesai nih Jadi kita Haus nih mungkin ya put Insya Allah Manis siapa sih Asia ya Gula aren Jadi emang asli Jadi yang diabetes juga Insya Allah Jangan khawatir Ini malah makin bikin sehat Insya Allah Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala Insya Allah Baiklah ustaz Marilah kita Jazakallah khair dulu ustaz Jazakallah khair ustaz Insya Allah Kita ketemu lagi ustaz Dan Kita tutup dulu Episode kali ini Dengan membaca Alhamdulillah Dan doa ke farutul majlis Subhanakallah Wabihamdika Asyadu ala ilah Alanta Astagfirullah Wa atubu ilahi Makasih ustaz Jazakallah khair Dan terima kasih Untuk makanku Dan tentunya Wongsolo group Akhir kata Saya dan Asia Mohon maaf Atas segala salah dan hilaf Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Malah Oh 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 Terima kasih telah menonton